Ayo udah 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 Dari lokasi berbeda masih di kawasan Monas. Ketiga video memperlihatkan para taruna dan sejumlah perwira berkejaran dan saling pukul. Belakangan diketahui para pelaku tawuran merupakan taruna Kementerian Perhubungan. Hal itu dibenarkan oleh jurubicara Kementerian Perhubungan Adhita Irawati. Insiden ini terjadi setelah acara pelantikan terpadu perwira transportasi tahun 2022. Kemenhu penyatakan akan memberikan sanksi bagi perwira maupun taruna yang terlibat aksi saling pukul tersebut. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa sebenarnya yang namanya kekerasan dan perkelahian itu sama sekali tidak bisa ditolerir. Dan oleh karenanya Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan akan memberikan sanksi yang berat kepada para pelaku yang terlibat. Di saat yang sama kami juga sudah meminta kepada sekolah untuk melakukan pengawasan yang ketat agar insiden ini tidak berlanjut. Secara terpisah Polres Jakarta Pusat menyatakan keributan antara taruna Kementerian Perhubungan tersebut terjadi karena kesalahpahaman. Dari Jakarta, tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!